Salah satu ayat terjun kebanggaan kami, warga Taopah. Di sini kami bisa singgah untuk beristirahat, sekaligus mengisi perut yang kosong. Kami akan memasak lule, yaitu memasak ikan di dalam bambu. Uniknya tidak hanya ikan yang akan kami isikan ke dalam bambu, tapi ada daun khusus yang membuat masakan kami menjadi super nikmat. Agar bertugas menyiapkan bumbu, tidak perlu banyak jenisnya, cukup cabai, bawang, garam, dan buah koning. Buah koning berfungsi untuk mengurangi rasa amis pada ikan. Selain itu, rasa asamnya yang khas membuat masakan kami menjadi lebih nikmat. Oh iya teman, karena tidak membawa bekal nasi, kami membuat pisang bakar sebagai gantinya. Putih tunuh atau pisang bakar, sengaja kami matangkan lebih dulu sebelum memasak ikan. Yuk kawan, bantu aku menyusun ikannya. Ikan yang sudah bersih, kami tambah dengan bumbu potong. Kemudian, dilipat di dalam daun katapu. Daun katapu tidak hanya berfungsi sebagai pembungkus, tapi sekaligus menjadi sayur dalam masakan kami. Satu persatu, bungkusan ikan kami masukkan ke dalam bambu dan kami tutup. Oh iya, cara memasak seperti ini, biasa kami lakukan saat dalam perjalanan jauh di dalam hutan. Tidak hanya praktis, tapi juga terbukti membuat masakan ikan menjadi lebih nikmat. Terakhir, bambu kami panggang di atas barah api. Untuk menunggunya matang, kami memerlukan waktu antara 30 sampai 45 menit. Ayo kawan, jaga apinya jangan sampai padam ya. Teman, ini menu makan siang kami. Ada pisang bakar, lengkap dengan lolek, atau ikan dalam bambu. Tampilannya sih menggoda banget, bikin perutku semakin kroncongan. Tapi gimana rasanya ya? Yuk kita cobain. Enak banget. Ikannya empuk dan bumbunya terasa. Ini nih, menu makan siang yang cepat memulihkan tenaga. Enak dan cepat bikin kenyang. Sekarang perut kami sudah kenyang. Siap untuk melanjutkan petualangan.